Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, welcome to my youtube channel Munika Pada video kali ini saya akan melanjutkan Pembahasan mengenali Alasan kenapa Feeling menjomblo Yang dimana sebelumnya Sudah ada Video tentang alasan Kenapa sensei menjomblo Thinking menjomblo Intuitive menjomblo Jadi untuk video Selesnya ini adalah Alasan kenapa Feeling menjomblo Dan sebelumnya yang mungkin lagi pada Nonton youtube saya Saya ingin bertanya Apakah sudah Melakukan test steven Kalau belum Yuk segera test steven Jadi kalian bisa menghubungi Promoter-promoter steven Yang berada di daerah kalian masing-masing Ada banyak banget manfaat yang bisa kita peroleh Ketika sudah melakukan test steven Salah satunya Kita bisa mengetahui Gen kita Atau genetik kita Apakah kita termasuk Mesin kecerdasan sensing Thinking Intuitive Feeling Atau bahkan Instinct Nah Jadi Ada alasan kenapa sih sebenarnya Feeling itu menjomblo Misalnya dia Feeling itu sebenarnya ya Kalau dia Feeling Perempuan Dia itu pasti banyak banget temennya jomblo Itu sudah pasti Dan sebaliknya Kalau misalnya dia feeling laki-laki Sebaliknya Dia punya banyak banget temen cewek Jadi kayak Dia bisa Kenal deket sama cewek Cepat gitu Kalau misalnya Cewek feeling Dia juga bisa kenal Deket Atau punya banyak sahabat Yang Mempunyai jenis kelamin laki-laki Seperti itu ya Nah Alasan kenapa feeling ini menjomblo Yang pertama itu Mereka takut Berkomitmen Nah Kenapa mereka takut Komitmen Karena Ya mungkin Menurutnya belum ada orang yang tepat Untuk mengisi hatinya Dalam artian nih Banyak banget nih Yang Sebenarnya deket Dalam satu hari itu Bisa aja Si feeling ini Punya Dua Dua kontak Atau dua Temen cewek Yang bisa ditemani Sehari-hari Tapi dia Belum memutuskan Untuk menjalin hubungan Karena itu tadi Takut komitmen Kenapa takut komitmen Karena mungkin Dua orang ini Ya dia belum Mereka belum tepat Untuk mengisi hatinya Atau bahkan Atau bahkan Cuma sekedar Temen Cercetan doang Atau temen Untuk Mencurahkan Perasaan doang Atau kan Sebatas curhat-curhatan Doang Seperti itu Nah kemudian Yang kedua Belum ada yang Klik Ya gini ya Kalau orang belinya Wajar banget ya Kalau misalnya Dia tuh punya Banyak banget Temen Cowok Atau temen cewek Yang diajak Cercetan Temponan Bahkan Tidak malam Itu Ada lah Beberapa orang bilang Seperti itu Nah Tapi dalam Salah satu Diantaranya itu Atau Kedua-duanya Atau ketiga-tiganya Mungkin Memang belum ada Yang klik Belum ada Yang sesuai dengan Harapannya dia Belum ada yang Benar-benar Melempahkan Perasaan Dan cintanya Sepenuhnya Untuk Si film ini Makanya Dia belum Menentukan Pasangannya Nah Seperti itu Kalau untuk Mesin kecerdasan Filling Jadi siapa aja Yang mungkin Kalian lagi BDKT dengan Mesin kecerdasan Filling Ya siap-siapin aja Tanggi cinta Yang besar Untuk dia Siapa tau Dia memilih kamu Seperti itu Nah Sekian dulu Video pada kali ini Terima kasih Udah nonton Terima kasih Udah share Ke teman-temannya Juga Dan sekali lagi Yuk testifin Ayo Ajak teman-temannya Keluarganya Siapapun itu Untuk testifin Oke Sekian dulu Video pada kali ini See you next video Wabillahi taufiq Walidayat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video